Gini bro, tok tok tok, kalau di utara teriak Hai guys, sekarang kita ketemu lagi ya Nah sekarang kita ada di suatu tempat yang luar biasa Tempatnya keren banget ya, kira-kira dimana bro? Dimana? Belum tau, mereka anak utara Jadi gak ngerti, kalau kesana bisa pakai paspor sama visa Ya kira-kira dimana? Kita akan kasih clue ya, kurang lebih gimana bro? Yang ini loh, Jakarta bro Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jadi teman-teman, kita lagi ada di rumah seorang basis wanita terkenal di Indonesia Indonesia Legend Maaf kan, dia orang Jepang Cuma bisa belakangnya doang, Indonesia Oke, kira-kira dimana bro? Nanti kita lanjutin ya, ikut dulu videonya Nah kita akan ketep pintunya Kira-kira siapakah dia? Seorang legend bro Legend ya? Gue juga penasaran sih bro Penasaran ya? Lu bisa main musik gak? Gue gak bisa main musik, tapi gue udah main musik bro Oke Eh, gue dulu main drum bro Bro, gue biasa pegang drum, pegang bass, pegang gitar Pegang neang doang Oke, kita lanjut lagi ya Kalo di Selatan lagi begini bro Hop, hop, hop Kalo di Utara teriak Sepadak Sepadak Gitu Sepadak ya? Gleaning bros come to my heart Yeay Hai Hai Gila, gila, gila Gila, gila, gila Ada yang tau? Ada yang tau? Pasti anda tau semua Biasa jadi basis Biasa gini Ya bener, bener Kita gak bisa bro, kurang banyak bro Oke Halo Siapa bro namanya? Siapa? Kenalkan namanya Dian Sastro Luar biasa gimana dengan Nikolas Bener lho? Dia, dia Harga ya Tua basis daripada kotak ya The Legend The Legend No one forever Berjain pabos-pabos ini Bersihin rumah aku Aduh Aduh Duduk pak Jadi gimana pak? Jadi gimana pak? Aduh 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 Terus gua duduk gimana? Kok duduk disini? Disini 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 Demet ya pak? Kayak akut ya pak? Jemol 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 Aduh Pak Tentara gak ada sofa Kayum ya side-nya Pak Rielan kalau tolak-tolak Oh bukan Sofanya kenapa aja Kenapa aja Kenapa aja Kenapa aja Aduh Nah teman-teman Sekarang kita sudah ada di rumah Basis terkenal dan legend di Indonesia Namanya Cuai 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 Ini kok mirip Anak soya ya pak? Eh suatu kehormatan banget loh Aku jatuhin sama pabos-pabos Wih segeri Jadi kita itu adalah kening bro-bro Bro apa? Bro-bos Bro-bos Tanggilnya bro Bro-bro Membersihkan rumah Bos-bos Tapi aku nanti kenapa Oh iya Iya Tengah ak-dol gak salah kalau gak dekat Oke Oke silahkan yang sana Doa Namanya siapa? Aku Aku namanya Ken Ken Bapak Ken Bapak Ken Dari mana Ken? Dari mana aslinya? Dali Dali Jepang Dali Jepang Dali Jepang Dali Jepang Jimmy Dari Korea Oh iya Suria Suria Sakutra Adi Bapak Adi Bapak Adi, Bapak Suria, Bapak Jimmy, dan Bapak Ken Thank you loh Jangan tak Boleh disini Apa? Lupa Oke teman-teman Sekarang Sebelumnya mungkin anda yang penasaran kan Sering cuma taunya cuma nama cua doang Boleh tau gak cua itu kepanjangannya apa sih? Kepanjangannya cuan Oh cuanya Gue setuju nih Gayanya begini ya Orang begini love dia gak? Wah Oke Jadi nama asli ku itu sebenarnya swasti sabda santri Swasti Swasti sabda santri Oke Cuman kak Waktu aku kecil tuh kakek sama kakak tuh cadel ngomong es Oh Makanya ngomongnya tuh cua 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 Oke Hari ini kita mau bersihkan apa ya? Kira-kira apa nih Ken? Bersihkan apa Ken? Kita hari ini mau bersih-bersih rumahnya Hati dia Oh Bersihkan hati dia Iya 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 Berapa bulan hafalnya? Bersihkan Mungkin 5 bulan Ya Bersihkan 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 Orang Jepang Orang Jepang Orang Jepang Hari ini kita mau bersihkan rumahnya Mbak Cua Oke Oke Apa aja nih yang mau kita bersihkan Mbak Cua nih? Loh Kalau saya semuanya saya mau di bersihkan Tapi Yang pasti kalau misalnya sofa kan udah biasa lah ya Itu kadang bekas ompol Oh Masalah tuh Cuaca masih sering ompol Ini mau tau sih Pak Bukan anak saya Alhamdulillah Bu Saya tuh kan jago banget masak ya Oh Saking jagonya Dapur tuh bersih banget Alias Dari penggokong Oh iya Bisa ga sih Bu? Bisa 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 kita ada yang biru sih biasanya Berslipper di baru Oke teman-teman Nanti kita membersihkannya Bukan cuma pakai vakum Tetapi kita juga mau pakai Steamer Bro Jadi steamer kita itu Panasnya sampai dengan 170 derajat Oke Jadi setiap yang kita vakum Tunggahnya terangkat Tapi ternyata Kedalamannya mungkin Cuma hanya 10-15 cm Dengan steam Semuanya jadi mati Mati semua Bersih Bateri, kuman Ya mudah-mudahan virus corona juga ikutan mati Iya Kita doakan Dan menjauh disana ya Dan kita termasuk orang yang Termasuk awal di Jakarta ya Betul Yang menggunakan teknologi ini Wow Dan kita menggunakan teknologi 3M Apakah 3M itu? Membersihkan, membunuh Atau aku lupa Memsterilkan Membersihkan, membunuh, dan mensterilkan Oke kita akan siap-siap ya Oke Oke Mari kita eksklusi semua 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 bisa kasih mati ya Mati Kamu juga bisa kita mati Oh Suami main-main juga bisa kasih mati Semuanya main-main suami ya Iya Lalu kita steam nih ya Iya Kasih steam Kasih steam Ini kita akan membersihkan sofa sweat Ya Nah kira-kira bro Sofa ini treatmentnya seperti apa? Treatmentnya biasa sih Kita cuma bisa vakum sama steam Steam pun juga kita harus hati-hati nih Bener Karena kalau kayak tadi Kalau kepanasan itu Dia takutnya cleaning bro Oke Kenasih kan juga takutnya jadi berbulu Berbulu Jadi gak sembarangan ya Karena berbahan mahal juga ya Oke jadi teman-teman Saya membawa teman saya dari Jepang Khususus ini adalah cleaning Dari Jepang ya Iya Gue clean ya Bukan Bukan Grab clean Oh grab clean Jadi dia akan ikut pembantu ya Oke sekarang siapa yang mau membersihkan Cepat Saya mau Kamu mau Kamu mau Kamu mau Kamu mau Kamu mau Silahkan 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 Jadi hari ini Mr. Adi akan membersihkan sofa Ya Siap Siap 1,2,3 Marah ini nyalakan Mulai Aduh kaget Terus abis itu kata pengerjaannya itu steam Nah ini anak steamnya nih Pak Iya ini steamnya nih Pak Ini mahal Katanya beli dari Mana Pak Jual rumah Jual ginjal gak Pak Jual ginjal gak Pak Jual ginjal Kebutuhan Albutuh banyak jual ginjal Jadi Ini satu-satunya jasa pembersih yang pakai steam ya Pak Steam ya Pak Alatnya aja Dari Itali Jelasin dong Pak Kenapa dia bagus bro Jadi faktanya ini Dia itu bisa bikin tekanan sampai dengan 6 bar Jadi bisa bersihin kayak panci Ataupun microwave gitu ya Panasin juga sampai dengan 170 derajat Jadi belum ada tandingannya lah Baru alat ini yang saya tahu Jadi misalnya tempat masaknya itu misalnya apa Buntu ya bro ya Tinggal disemprot pakai ini Dia akan lancar lagi Karena buangnya Buangnya itu Pak Bener Waduh Kayak mau dilancarkan Ya suara langsung Oke oke Saya akan mengirimkan ya Oke Ini produknya Tunggaw 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 Oke jadi teman-teman Kita akan coba membersihkannya Karena ini bisa mematikan bakteri dan virus Tuh kan panas Terus gimana dong Kan bahaya dong berlatih Oh iya panas sih beneran Nah kita akan coba Memakai ini Kita tutupin dengan Anduk Jadi buat muka-mukanya nggak mulus Juga bisa kita rapikan juga Buat fashion ya Ya Guys kita akan mulai membersihkan Nah kali ini yang membersihkan adalah orang Jepun Iya Kenapa nggak panas? Kenapa? Ate Hati aku lebih panas daripada gitu Dari hari Tunggu ya 2.000 tahun Later Nama ya Seperti saya Tunggu pacar ya Ya Tujuh puluh diguri Yaku nanajuduk Oke Dari sekarang saya kasih magic Satu Dua Tiga Aha Aman Anh Tunggu�네 Sampai Mati ya mati, keritunya enak oke, dari sekarang saya kasih tunggalnya mati tunggalnya sakit mungkin sampai mati ya ya, kalau steam gitu kasih mati tunggal semua tadi sudah memberikan sofa, kita vakum nah sekarang kita akan mencoba membersihkan deep cleaning jadi ranjangnya itu penuh dengan bercak mengumpul anak-anak kita akan mencoba membersihkan tanpa kemikal dan pewarna seperti ini, biasa orang mereka pakai pewarna kemikal, memang putih sekali tetapi berakibat tidak bagus ya bener Pak Surya? bisa jadi kuning lagi ya jadi orang kebanyakan pakai pemutih itu cuma sebentar doang putihnya setelah itu jadi kuning betul dan buat anak-anak bagus karena bener, jadi waktu mereka tidur mereka cium bau kimikal nah sekarang kita selesai berdiktirin akan membuat tanpa kemikal tanpa opet-opetan ya pakai steam aman buat anak-anak bro aman buat anak-anak oke, kita akan coba oke, kita lanjut sebelum kita membersihkan kita akan jelasin alat-alat apa saja yang dipakai untuk membersihkan disini ada 3 alat ada vakum, ada steam, ada... carpet air sektor nah, carpet air sektor nah, oke silahkan Pak Surya apa saja ini Pak yang bisa dijelasin fungsi dan jalan jadi untuk deep clean ini kita akan pakai boiler eh boiler, eh boiler sorry, boiler jadi untuk deep clean ini kita akan pakai steamer ini untuk melembekan kotoran yang ada lalu kita akan mengekstrak dengan mesin ini jadi semua air dan bahan-bahan yang mencuci itu akan masuk semua kesini jadi rancang itu dijamin bersih sehingga aman untuk anak-anak dan yang ketiga kita yang ketiga ya kita selanjutnya akan kita vakum dengan hidro vakum kita oke jadi kita mau pakai 3 kali pembersihan ini alat kita yang steamer dimana kita akan men-steam dulu bekas ompol ini jadi karena panas dari steam ini jadi bekas ompol ini akan lembek lagi dan kita akan bersihkan dengan obat yang kita bawa sehingga lebih membersihkan lagi gitu jadi kita bawa semua bahan chemical yang ringan nggak meninggalkan residu kimia jadi aman untuk anak-anak gitu terima kasih 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 Terima kasih.